Kita lagi ada di, nah di belakang jadit ini, ini adalah salah satu contohnya adalah mereka pake konsep, apalagi mereka nambahin, jadi temannya ini, ini ukurannya, jadi ini adalah ruangan, yuk kita lanjut ke, terus pintunya, mereka juga pake, jadi dapurnya sudah dapet, sudah ada. Halo teman-teman semua, selamat siang, kembali lagi di channel Jawa Rumah Mura SB, bersama saya Joshua Jedid, pertama-tama aku mau ngecapin selamat puasa untuk teman-teman yang sekarang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai akhir dan lebarannya bisa seneng-seneng bareng keluarga gitu ya. Oke, sekarang Jedid bawa teman-teman semua ke Surabaya Selatan ya, tempatnya ini kalau kita lihat suratnya, itu ada di Sidoarjo teman-teman ya, jadi kita sekarang lagi ada di daerah Juanda, di daerah Kuangsan gitu ya. Ini ada satu perumahan baru yang kemarin sudah pilih unit juga, tapi unitnya masih ada beberapa teman-teman, kita lagi ada di Alexandria Essence teman-teman, jadi produknya ini punyanya PT Jayaland gitu ya, jadi rumahnya pasti bagus, lingkungannya sudah pasti asri dan rapi gitu ya, karena mereka pake berbagai fitur kayak misalkan listriknya yang underground, terus sudah ada banyak penghijauannya, terus tampak depannya nanti sama semua, jadi memang lingkungannya asri kalau Jayaland. Ya kalau kita Jayaland tahu di daerah Sidoarjo itu ada yang namanya Puri Surejaya itu, klasternya besar teman-teman, dan sudah banyak komersial areanya dan sudah berdiri sejak lama gitu ya. Nah, lokasinya ini deket kemana aja teman-teman, ini deketnya ke banyak spot penting di Surabaya Selatan ya, atau di Sidoarjo-nya. Yang pertama, deket ke Bandara Juanda, sekitar 10-15 menitan, terus deket ke Jalan Waru ya, banyak komersial areanya, jalan besar juga menghubung di Surabaya Sidoarjo, dan langsung lanjut ke Bundiran Waru, itu sekitar 15-20 menitan, Jadi tidak seberapa panjang ya, mungkin panjangnya itu karena, waktunya panjang itu karena ada beberapa titik yang agak padat teman-teman ya. Terus di depan situ, nah bisa kita lihat dulu farm sebelah sana, ini memang deket langsung ke Jalan Raya teman-teman, sudah rame ya, bisa kita buktikan ya, sebelah sana sudah rame, sudah banyak toko-toko juga gitu ya. Jadi kalau kita mau cari apapun, sangat lengkap gitu ya, nah di belakang itu, itu ada kluster sebelumnya, yaitu Alexandria Fortune dan Crescens ya. Di sini Alexandria Fortune, sebelah sana Crescens, belakangnya lagi itu ada Alexandria Hills, jadi memang sudah area padat dan rame, nah nanti ini sekitar 2 hektare teman-teman, di area ini ya, jadi ini 2 hektare untuk 200 unit rumah. Oke, jadi di belakang jenit ini, ini adalah rumah contohnya ya, tipe Belva, ukurannya 6x15, tapi di sini teman-teman, yang Belva sudah habis, tinggal beberapa unit yang hampir sama kayak gini, yaitu tipe Alexa, ukurannya 6x12, jadi sama, cuma nanti taman belakangnya itu kepotong gitu teman-teman ya. Tapi tidak cuma Alexa saja, ada tipe yang lain, ukurannya sekitar 7,5x12 dan ada unit yang pojok teman-teman. Oke, kita lihat dulu bagian depannya ya, ini tampak depannya, row jalannya nanti rata-rata segini teman-teman, ini sekitar 8 meteran ya, nanti akan banyak dijumpai di cluster-nya, yang ukuran segini 8 meteran row jalannya, jadi bisa cukup untuk 2 mobil, lost gitu ya, masih ada spacenya, terus masuk kita ke area carport, naik sekitar 30-40 sentian teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen punya rumah kekinian dan estetik dari depan ya, salah satu contohnya adalah yang di Alexandria Essence ini ya, nanti tipenya akan sama seperti ini semua, cuma ukurannya berbeda. Mereka pakai konsep Scandinavian teman-teman ya, jadi bisa kita lihat dari depan, mereka pakai aksen-aksen kayu ya, di rangka atapnya yang pelana ke atas itu tadi, dan juga di area pintu, itu juga kayu. Scandinavian-nya sudah cukup kental dari depan, apalagi mereka nambahin semacam cat kamprot ya, tapi pakai material yang lebih kasar, bebatuan yang lebih kasar gitu, terus mereka ngasih tali air juga, jadi ada minimalisnya tetap, dan border untuk aluminiumnya itu strong teman-teman ya, jadi warnanya hitam gitu ya, jadi menambah kesan minimalis lagi. Oke, kita masuk ke area carport, jadi rumah ini ukurannya 6x15, rumah contohnya teman-teman, ukurannya 6, terus kepotong taman ini, sekitar 1,5 meter, jadi yang disini 4,5 meteran ya, jadi cukup untuk 1 mobil, kalau 2 mobil masih belum cukup teman-teman, tapi kalau ditambahin sepeda motor masih bisa. Oke, nah di area sini, apa yang mau kita bahas dulu ya, taman dulu deh, jadi tamannya ini, ukurannya 1,5 meter, teman-teman, klikkan 3,5 meteran ya, jadi memanjang ke belakang, di sini ada tandon air, ada saluran pembuangan juga, kayak pipa gitu, dan juga di sini ada tempat untuk sanyo ya, dan naruh surat di situ bisa, ada keran juga, jadi kalau kita mau operational air di sini juga sudah bisa, terus ini carportnya yang tadi sudah cukup untuk 1 mobil, nah kita lihat depannya ini, nah maksudnya yang kamprot material itu yang ini teman-teman, jadi biasanya kalau kamprot kan pakai cat biasa ya, ini benar-benar kasar, dan nggak cuma nabu-abu, tapi mereka kasih warna putih dan warna hitam juga, jadi permainan warnanya juga tetap oke, tetap masuk gitu ya, dan nggak, nggak neko-neko, tetap minimalis, oke, yuk kita masuk ke area teras, jadi terasnya ini cuma untuk transisi teman-teman ya, jadi nggak cukup untuk digunakan kursi atau apa, nggak cukup, karena di sini pasti digunakan untuk lewat-lewatan, jadi langsung aja nanti kalau misalkan mau terima tamu bisa ke dalam rumah, ya, yuk, jadi bakal jelasin lengkapnya di dalam, oke, silahkan masuk teman-teman, jadi ini adalah ruangan yang pertama, yaitu ruang tamunya ya, ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu, karena ya lahannya compact gitu ya, jadi nggak terlalu besar, sudah dimakan taman juga, jadi bangunannya agak ke belakang, nah ini bisa digunakan untuk ruang tamu dan ruang keluarga, volitnya tinggi, ini sekitar 4 meter lebih ya teman-teman, terus mereka nggak pakai double ceiling yang flat biasa, tapi sudah ada lampu downlightnya yang besar covernya ya, oke, jadi mau jelasin dulu, jadi di Alexandria SS ini, ini ada 200 unitan teman-teman, sisa nggak banyak gitu ya, ada beberapa ukuran, yang pertama ada 6x12, ada 6x15, ada 7,5x12, ya, jadi ada 3 ukuran, tapi bangunannya beda-beda, ada yang 2 kamar, ada yang 3 kamar gitu ya, nanti lengkapnya akan jadi share lewat WA, kalau teman-teman langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah ini, nah lokasinya ini teman-teman, ini ada di Duku Tengah, Kecamatan Guduran ya, Sidoarjo, jadi kalau kita lihat dari sini tuh, sudah area rame teman-teman, di depan tadi tuh sudah jalan besar gitu ya, itu jalan Kuangsan teman-teman, dan Kuangsan nanti tembusnya kemana? Ke Juanda ya, kita menuju ke Betro dulu, dari Betro nanti ke Juanda bisa, atau masuk ke Cemandi pun juga bisa nanti teman-teman, terus ini juga sudah banyak perumahan teman-teman, tapi kalau yang jalan ini, menurutku yang paling bagus disini, kalau dari segi bangunan disini yang paling bagus teman-teman, ya, mereka pakai bata merah, terus yang dipakai material di dalamnya, kayak kusennya aluminium ini sudah bagus juga, terus pintunya ini panel fabrikasi ya, terus masuk dalam granite juga, terus mereka nyambunginnya lurus-lurus gitu ya, jadi bisa kita lihat nanti lingkungannya pun juga, mereka listriknya underground dan terjaga semuanya, dari desain fasa depannya, bahkan denanya pun mereka paling bagus teman-teman, untuk area sini gitu ya, jalan paling bagus, Alexandria Essence ini termasuk di distriknya Grand Alexandria teman-teman, nah Grand Alexandria sendiri itu, itu ada beberapa cluster juga ya, ada Alexandria Hills, Alexandria Fortune, dan Alexandria Lessons, ya, jadi ini cluster keempat gitu ya, jadi sudah rame, kalau kita lihat di belakang tadi sudah banyak rumah yang dibangun, dan sudah banyak yang ditinggali, gitu ya, yuk kita lanjut ke dua kamar ini, jadi untuk rumah ini teman-teman, 6x15 ini terdiri dari dua kamar tidur dan satu kamar mandi ya, ini ruangan yang pertama, jadi ukurannya sekitar 3 meteran kali 2,5 meter ya, jadi untuk single bisa, untuk queen bisa, terus ceilingnya lebih pendek dari yang depan, ini sekitar 3 meteran aja teman-teman, terus pintunya, mereka juga pakai pintu yang tadi ya, panai fabrikasi, jadi katanya lebih awet tapi lebih murah gitu ya, terus kusennya sama kayak yang di depan, mereka pakai kusen yang warna hitam, nah di sebelah ini, ini ada kamar mandi teman-teman, kamar mandinya oke menurutku, ya, jadi clean gitu, jangan lumayan besar, ceilingnya juga sama sekitar 3 meteran, tapi dia nggak di keramik full sampai atas ya, jadi cuma sekitar 2,5 meter di atas sini, pas garisnya pintu, ya, terus di sini ada shower, closet duduk, mbak Stavolnya masih belum ada gitu ya, nah mereka pakai PVC tetap di sini ya, tapi itu oke sih, karena ini rumah standar ya, rumah pertama mungkin ya, untuk teman-teman yang baru married, atau mau cari rumah untuk investasi, jadi di sini sudah dapat yang bagus, oke, nah ini adalah kamar kedua teman-teman, ukurannya lebih besar sedikit ya, ini sekitar 3 meter kali 3 meteran, jadi lebih luas, nah kalau teman-teman mau memilih yang kamar utama yang di sini, soalnya bisa muat barangnya agak banyak, di sini disediakan stop kontak, AC juga, terus ada jendela yang bisa dibuka, sama kayak yang di ruang pertama tadi ya, cuma kalau ruang pertama itu ke depan, oke, yuk kita lanjut ke dapur, oke, kita sekarang menuju ke dapurnya, jadi dapurnya sudah dapat kayak gini teman-teman, sudah dicor heton ya, jadi teman-teman tinggal nambahin yang kabinet bakpas, sama kabinet atas, terus sudah ada keran dan sinknya juga, jadi standar lah ya, sudah di keramik sampai back splashnya juga, ini sama kayak yang ini ya, nah terus di belakang ini teman-teman, ini ada tanah, space tanah, kalau teman-teman ambil yang 6x15, itu yang belva, tapi belvanya sudah habis ya, yang adanya sampai segini aja teman-teman, sampai garis tembok ini, nah, kalau sampai garis tembok ini, ini ukurannya 6x12, nah itu masih ada, harganya nanti bakal dijelasin di akhir video, oke, oke, jadi kita jelasin dulu, fasilitasnya apa aja sih ya, kalau rumah di daerah sini, di daerah Juanda dan sekitarnya itu, karena mereka agak ke pinggir, nah biasanya perumahan itu juga banyak fasilitasnya, supaya kita betah di rumah, supaya kita ada refresh-nya dikit di rumah ya, jadi nggak perlu ke kota, kita bisa refresh di rumah, yang pertama ini ada outdoor gym, ada children playground, ada juga refleksi buat kaki, ada communal area, tempat untuk kumpul-kumpul gitu, kayak semacam taman yang besar, dan juga ada basket court 3 on 3 ya, jadi lapangan basket tapi nggak sebegitu besar, bisa untuk 3 lawan 3, oke, teman-teman, nah disini ada free apa aja sih, disini free-nya itu sudah ada biaya AJP, teman-teman, biaya pengalihan, dan AC tiap kamar gitu ya, jadi AC nanti dapat dual teman-teman, terus juga Lucky Deep, ya, nah, turunnya sendiri teman-teman, ini sudah SKGP, dan ada IMB-nya pasti, karena ini perumahan besar dan bagus, developer-nya sudah terpercaya, sudah bangun di mana-mana gitu ya, jadi teman-teman bisa KPR-kan, ya disini, apalagi free-nya juga sudah banyak teman-teman, rumahnya sudah bagus, kayak ini, dan kita tinggal tambahin interior yang pas, sama kayak pasar depan rumahnya, ya, jadi tambah lebih bagus lagi, oke, terus disini listriknya, sekitar 1300 Watt, dan sudah PDAM teman-teman, di depan kan sudah ada tanun airnya ya, jadi tinggal sedia pompa saja, kita sudah dapat air yang bersih, oke, harganya, ya ini kan ditunggu-tunggu ya, harganya berapa ini ya, harganya, karena kemarin ini sudah pilih unit, nah, ada kenaikan harga teman-teman, ini mulai dari 500 jutaan, teman-teman sudah bisa dapatin rumah secantik ini, senyaman ini, karena klusternya nanti bakal bagus gitu ya, dan fasilitasnya banyak, tingnya juga banyak, ukurannya pun juga, ukuran yang termasuk luas untuk harga segitu, oke, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang, Alexandria Essence, atau rumah-rumah yang lain, teman-teman bisa connect jadi, teman-teman ada di bawah ini, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jawa Rumah Murah SBY, supaya teman-teman dapat info terbaru, rumah-rumah yang murah, tapi yang bagus juga ya, yang ada di Surabaya dan sekitarnya, oke, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman semua, ke kerabat, ke pacar, ke saudara, ke bapak, ibu, semuanya yang butuh informasi ini, supaya kita bisa sama-sama jadi berkat, oke, sekali lagi jadi tucapin selamat puasa, untuk teman-teman semua yang sedang menjalankan puasa, dan see you in our next video, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya,